Pemirsa barang milik daerah berupa aset Pemprov Jambi yang terletak di Jalan Hos Cokro Aminoto, Simpangkawat yang diatasnya ada bangunan dari STIEI Kabama. Pihak yayasan diminta untuk segera mengosongkan lokasi milik Pemprov Jambi itu. Proses pengosongan tersebut harus segera dilakukan karena sesuai dengan klausul hibah tanah dari Pemprov ke Kejati Jambi. Tanah milik Pemprov Jambi yang diatasnya terdapat bangunan STIEI Kabama yang berada di Jalan Hos Cokro Aminoto, Simpangkawat, Kota Jambi telah beralih pemanfaatannya ke Kejaksaan Tinggi Jambi. Hal itu dengan telah dilakukannya penanda tanganan dan penyerahan hibah barang milik daerah berupa tanah milik pemerintah Provinsi Jambi kepada Kejaksaan Tinggi Jambi pada bulan Juni lalu. Dengan telah dihibahkannya aset tanah milik Pemprov ke Kejati itu, maka pihak Yayasan Ikabama diminta untuk mengosongkan lokasi tersebut. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman mengatakan bahwa Pemprov Jambi saat ini tengah melakukan tahapan awal tindak lanjut dari kesepakatan melalui rapat bersama dengan pihak Kejati maupun Yayasan Ikabama. Tahapan awal tersebut rencananya dengan menyediakan alokasi fasilitas sebanyak 7 ruangan di SMK3. Namun tidak menutup kemungkinan kedepannya bisa bertambah lagi. Hal ini dilakukan agar Ikabama segera beraktivitas. Sudirman berharap agar setidaknya dalam 3 minggu ke depan Ikabama telah mengosongkan lokasi tersebut. Karena sesuai dengan klausul hibah tanah dari Pemprov ke Kejati Jambi. Ini dengan pihak Kejati, dengan Ikabama dan juga dengan Pemprov. Jadi tahapan awal Pemprov nanti menyediakan alokasi ruangan di SMK3. Itu rencana tahapan awal 7 ruangan dulu. Karena yang tersedia 7 ruangan mudah-mudahan nanti Januari bisa ditambah lagi 5-5 ruangan. Itu untuk fasilitas awal agar Ikabama bisa segera beraktivitas. Dan yang kedua, pihak Kejati Jambi harus sudah memperoleh kepastian kapan ini bisa dikosongkan. Dan itu tadi sudah disepakati juga.